Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel with me Widiang Reni Hartati pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal bab 3 pada modul pengayaan IPA kelas 7 soal yang pertama setunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan masa tetap disebut A unsur B senyawa C campuran dan D larutan jawaban yang benar adalah unsur nomor dua segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa disebut dengan A materi B unsur C senyawa dan D campuran jawaban yang benar adalah yang A materi kemudian nomor tiga berikut nama beberapa zat satu udara dua gula pasir tiga air laut kemudian 4 air murni 5 emas diantara zat zat tersebut yang termasuk campuran adalah A 1 dan 3 B 2 dan 4 C 4 dan 5 D 1 dan 2 jawaban yang benar adalah yang A 1 dan 3 kemudian nomor 4 setunggal yang tidak dapat diurekan lagi menjadi selain dengan reaksi kimia biasa disebut dengan A unsur B senyawa C campuran dan D larutan jawaban yang benar adalah yang A unsur nomor lima diantara zat berikut yang tergolong campuran adalah A emas B platina C perak dan D perunggu jawaban yang benar adalah yang D perunggu jawaban yang benar adalah yang D perunggu karena emas platina dan juga perak merupakan unsur nomor enam berikut yang termasuk dalam campuran yang bersifat heterogen adalah kita tahu campuran heterogen adalah campuran yang dapat dipisahkan di mana unsur penyusunnya tidak larut secara merata dari A ke D yang termasuk campuran heterogen adalah yang D yaitu minyak dalam air kolak dan adukan semen nomor 7 penulisan lambang unsur kimia yang sekarang dipakai didasarkan pada lambang unsur usulan dari siapa? A alkimia B dalton C berselius dan D adalah Newton jawaban yang benar adalah yang C berselius karena berselius ini merupakan ilmuwan yang mengusulkan penulisan lambang unsur kimia nomor 8 unsur kalsium banyak ditemukan dalam A air B batu bara C batu kapur dan D garam dapur jawaban yang benar adalah yang C batu kapur di mana unsur kalsium banyak sekali ditemukan di dalam batu kapur kemudian nomor 9 suatu zat dinyatakan dengan rumus kimia NH3 indeks atom N dan H berturut-turut adalah seperti kita tahu indeks adalah angka setelah unsur jadi angka yang ditulis kecil setelah unsur disitu setelah unsur N atau setelah atom N itu tidak ada angka apapun bila tidak ada angka apapun maka dianggap N jumlahnya adalah 1 atau indeksnya adalah 1 kemudian setelah atom H disitu ada angka 3 sehingga indeks dari atom H adalah 3 jawaban yang benar adalah yang B 1 dan 3 nomor 10 hubungan yang tepat antara jenis zat dan contohnya adalah yang A unsur C dan O kemudian B campuran heterogen oksigen dan nitrogen yang C senyawa air dan udara D campuran homogen yaitu kuningan dan perunggu jawaban yang tepat adalah yang A yaitu unsur contohnya adalah karbon dan oksigen kemudian nomor 11 campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut dengan A larutan B senyawa C campuran homogen dan D campuran heterogen jawaban yang benar adalah yang D campuran heterogen kemudian nomor 12 di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan benda-benda yang tergolong senyawa benda berikut yang dikelompokkan sebagai senyawa adalah A air tanah dan udara B alkohol gula dan minyak goreng C besi aluminium dan kuningan kemudian D perunggu asam sulfat dan cuka jawaban yang benar adalah yang B alkohol gula dan minyak goreng dimana air itu merupakan senyawa kemudian udara adalah campuran besi aluminium itu adalah unsur kemudian perunggu adalah campuran nomor 13 berikut hal-hal yang membedakan senyawa dengan campuran kecuali A proses membentukan B komposisi zat penyusunan C teknik pemisahan dan D kesamaan sifat zat penyusun jawaban yang benar adalah yang B komposisi zat penyusunan nomor 14 unsur logam yang berwujud cair pada suhu kamar adalah A besi B raksa C timal dan D timah yang benar adalah yang B raksa kemudian nomor 15 jumlah atom hidrogen dalam 10 molekul H2O adalah disitu di H2O atom hidrogennya berjumlah 2 H2 sehingga hidrogennya adalah 2 ketika ada 10 H2O maka dikalikan 10 dikali 2 yaitu 20 jadi jawaban yang benar adalah yang D 20 kemudian nomor 16 logam yang paling umum terdapat dalam kulit bumi adalah A besi B aluminium C kripton dan D emas jawaban yang benar adalah yang A besi nomor 17 unsur yang tergolong unsur metalloid adalah A nitrogen B Oksigen C karbon dan D silikon unsur nitrogen oksigen dan karbon itu termasuk ke dalam unsur non logam sehingga yang masuk ke dalam unsur metalloid adalah yang D yaitu silikon nomor 18 nama yang tepat untuk senyawa KBR adalah K itu adalah kalium sedangkan BR adalah brom karena BR itu merupakan non logam dan letaknya di belakang maka brom diberi tambahan IDA sehingga nama dari senyawa KBR adalah kalium bromida jawaban yang benar adalah yang B kemudian nomor 19 lambang unsur emas dan besi adalah lambang unsur diambil dari singkatan pada bahasa latin dari unsur tersebut misalnya disitu adalah emas emas ini nama latinnya adalah aurum sehingga disingkat diberi simbol AU kemudian besi nama latinnya nama ilmiah dari unsur besi adalah ferrum sehingga disingkat atau diberi simbol FE jadi lambang unsur emas dan besi adalah AU dan FE jawaban yang benar D nomor 20 berikut yang merupakan kelompok unsur logam adalah A hidrogen nitrogen oksigen B natrium magnesium aluminium C karbon fosfor kalium D nitrogen silikon dan raksa untuk kelompok logam biasanya dia terdapat di golongan 1A 2A dan 3A dari ABCD yang termasuk 1A 2A dan 3A adalah yang B yaitu natrium magnesium dan aluminium nomor 21 perhatikan sifat-sifat berikut yang pertama terdiri atas 2 zat tunggal yang kedua komposisi tertentu yang ketiga sifat komponen penyusunnya tampak yang keempat pemisahan komponennya merupakan proses kimia pernyataan diatas yang merupakan sifat senyawa adalah jawaban yang benar adalah yang C 2 dan 4 yaitu komposisi tertentu serta pemisahan komponennya merupakan proses kimia nomor 22 asam dan basa dapat dibedakan dari A rasa dan sentuhan kemudian yang B warna dan bentuk C rasa dan warna kemudian yang D warna dan panjang jawaban yang benar adalah yang A rasa dan sentuhan nomor 23 basa mempunyai rasa A asam B pahit C manis D pedas jawaban yang benar adalah yang B pahit kemudian nomor 24 zat yang tergolong senyawa organik adalah A asam asetat B asam sulfat C asam nitrat dan D asam klorida senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup jadi jawaban yang benar adalah yang A asam asetat atau kata lain dari asam asetat adalah asam cuka nomor 25 bahan yang mempunyai nilai pH lebih dari 7 adalah A jus jeruk B tomat C asam cuka dan D pasta gigi untuk bahan yang memiliki nilai pH lebih dari 7 adalah pada bahan-bahan yang bersifat basah jadi antara A sampai D untuk bahan yang bersifat basah adalah yang D pasta gigi 26 asam yang dihasilkan sebagai hasil samping proses-proses di dalam sel setelah tubuh berolahraga adalah A asam fosfat B asam asetat C asam laktat dan D asam citrat jawaban yang benar adalah yang C asam laktat 27 pemisahan campuran dengan cara filtrasi didasarkan pada perbedaan A fase zat yang dipisahkan B masa jenis dua macam zat yang disaring D titik didi dua macam zat cair dan D ukuran molekul dua jenis zat yang disaring untuk filtrasi dasar pemisahan campurannya adalah perbedaan ukuran molekul jadi jawaban yang benar adalah yang D nomor 28 untuk untuk membuat minyak wangi dari bunga melati dapat dilakukan dengan cara A filtrasi B kristalisasi C ekstraksi dan D sublimasi jawaban yang benar adalah yang C ekstraksi nomor 29 peralatan kimia yang dipakai dalam percobaan kromatografi adalah A gelas kimia B cawan penguap C pendingin dan D pemanas spiritus jawaban yang benar adalah yang A gelas kimia kemudian nomor 30 cara yang tepat untuk memisahkan kapur barus atau kamper dari zat-zat pengotornya adalah A filtrasi B kristalisasi C destilasi dan D sublimasi kapur barus ini mempunyai kemampuan menyublim yang kuat sehingga cara pemisahan kapur barus dari pengotornya adalah dengan cara sublimasi jawaban yang benar adalah yang D sublimasi nomor 31 proses untuk memisahkan bensin dari minyak mentah adalah A distilasi B filtrasi C evaporasi dan D sublimasi jawaban yang benar adalah yang A distilasi nomor 32 garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut petani garam di madura memanfaatkan matahari untuk membuat garam proses pembuatan garam yang dilakukan oleh petani tersebut yaitu dilakukan dengan teknik A evaporasi B filtrasi C distilasi dan D kromatografi jawaban yang benar adalah yang C evaporasi nomor 33 semakin sedikit kadar emas yang dimiliki menunjukkan A semakin banyak kandungan emasnya B semakin sedikit kandungan tembaganya C semakin banyak kandungan tembaganya dan D sama kandungan antara emas dan tembaga jawaban yang benar adalah yang C semakin banyak kandungan tembaganya nomor 34 contoh perubahan fisika karena perubahan bentuk adalah A es dipanaskan B alkohol yang menguap C kayu dibuat menjadi kursi dan D gula dilarutkan jawaban yang benar adalah yang C kayu dibuat menjadi kursi nomor 35 berikut contoh dari reaksi kimia adalah A bensin menguap B besi melebur kemudian C fotosintesis dan D adalah gula larut dalam air reaksi kimia itu menyertai perubahan kimia dari A sampai D yang termasuk perubahan kimia adalah yang C fotosintesis nomor 36 beras yang ditumbuk halus menjadi tepung merupakan contoh perubahan A kimia B alam C zat dan D fisika pada contoh beras yang ditumbuk menjadi tepung itu adalah perubahan bentuk saja sehingga dia termasuk contoh dari perubahan fisika nomor 23 reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna terdapat pada A warna besi yang menjadi merah setelah dilapisi zat kemudian B warna buah apel menjadi coklat setelah dikupas C jeruk peras menghasilkan air jeruk berwarna kuning kemudian D warna pelangi di langit jadi reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna jawaban yang benar adalah yang B yaitu warna buah apel ketika setelah dikupas akan menjadi berwarna coklat nomor 38 perubahan kertas menjadi abu disebut juga dengan perubahan A visis B fisika C kimia dan D alami pada perubahan kertas menjadi abu itu adalah perubahan kimia dan perubahan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula jadi jawaban yang benar pada nomor 38 adalah yang C kimia nomor 39 berikut contoh dari perubahan kimia adalah A lilin dipanaskan hingga melebur B beras digiling menjadi tepung C nasi menjadi basi dan D kayu dipotong menjadi mebel jadi jawaban yang benar adalah yang C nasi menjadi basi nomor 40 dalam dunia industri makanan ketika membuat kue adonan ditambahkan soda kue pada saat dimanaskan adonan kue dapat mengembang hal ini termasuk perubahan kimia yang ditandai dengan A terjadinya endapan B terbentuknya gas C perubahan warna dan D perubahan suhu pada proses pengembangan adonan kue terdapat gas dalam pembuatan kue jadi pada nomor 40 jawabannya yang benar adalah terbentuknya gas B cukup sekian pembahasan soal modul pengayaan ipap kelas 7 bab 3 semoga tayangan ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ke beberapa teman kalian thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih